Ustaz, apakah membantu orang tua dalam bentuk bentuk amal kepada orang tua disebut sebagai sodakok nah di surat al-baqar orang-orang bertanya mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka menginfakkan harta mereka apa kata Allah katakan kepada mereka bahwa apa yang kalian infakkan dari harta kalian itu maka yang paling berhak mendapatkannya siapa orang tua kedua orang tua kerabat-kerabat kalian kau akan dapat dua pahala pahala sodakok itu sendiri yang kedua pahala silaturlahi dan ketika engkau beramal berbuat baik kepada orang tua tentunya itu lebih mulia daripada kau berbuat kepada orang lain makanya jangan merasa kalau ngasih orang tua gak dapat pahala pahala yang lebih besar daripada daripada kau kasih orang lain هذا wallah wa'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.